Dampak melonjaknya jumlah pasien COVID-19. Wisma Makara UI di Depok, Jawa Barat dijadikan tempat isolasi orang tanpa gejala COVID-19. Kami ajakannya bergabung dengan Rushdie Maulana di sana dan juga nanti akan ada dan paramita yang ada di TPU Tegal Alur yang dijadikan tempat pemakaman khusus pasien meninggal dunia akibat COVID-19. Kita ke Rushdie terlebih dahulu. Rushdie, saat ini sudah ada berapa pasien yang dirawat di Wisma Makara UI? Rushdie. Rushdie, saat ini sudah terisi 103 pasien dari kapasitas 120 pasien. Itu artinya 86 persen Wisma ini sudah terisi oleh pasien. Nah sebelumnya Wisma ini adalah penginapan komersil yang dikelola oleh manajemen dari Makara Hospitality. Dan jika dilihat dari fasilitas untuk isolasi mandiri pasien yang dikhususkan bagi warga kota Depok yang ditunjukkan dengan domisi dan juga KTP ini, Wisma ini dilengkapi dengan fasilitas atau kamar yang memiliki standar biten 3, kemudian dilengkapi dengan kamar mandi dan juga air panas. Ada lemari juga, kemudian ada tempat tidur yang nantinya jika digunakan oleh pasien ada dua ranjang tempat tidur yang digunakan. Ada juga sofa dilengkapi dengan televisi dan pendingin ruangan serta jaringan internet yang cukup kuat yang bisa digunakan oleh pasien. Kemudian jika dilihat dari luas dari kamar ini, memang cukup lega dan bisa digunakan untuk beraktivitas agar pasien tidak bosan seperti bisa berolahraga karena memang pergerakan mereka terbatas selama di isolasi mandiri, hanya boleh beraktivitas di dalam kamar dan juga di balkon depan kamar saja. Kemudian memang untuk isolasi yang ada di Wisma Makara Universitas Indonesia ini memang dikhususnya bagi warga Depok yang ditandai dengan KTP dan juga domisili. Nah jika dilihat dari kapasitas dari Wisma yang hanya 120, kemudian dari kasus aktif COVID-19 di kota Depok yang kian hari semakin bertambah, tidak menutup kemungkinan maka Wisma ini akan penuh jika pasien semakin bertambah. Nah untuk antisipasinya, Pemprov Jawa Barat dan juga Universitas Indonesia akan membuka dua bangunan baru yakni Wisma Jepang dengan 40 kamar dan juga asrama mahasiswa dengan 250 kamar. Demikian Risa kembalikan.